Di landa hujan dera sodara sejumlah titik di kota Makassar, Sulawesi Selatan terendam banjir. Banjir masih menggenangi jalan-jalan dan juga permukiman warga di kota Makassar. Jalan peteraan di Makassar hingga malam hari ini sodara masih tergenang air. Ketinggian air berkisar 10 hingga 30 cm. Akibatnya laju kendaraan pun terhambat. Selain menggenangi jalan raya sodara, banjir juga masih menggenangi perumahan di jalan Faisal hingga jalan Bontomene Makassar. Sebagian besar warga masih terlihat bertahan di rumah mereka menunggu banjir surut sodara. Sementara itu sodara ruas jalan di jalan Apepeterani dan juga jalan Urib Sumiharjo Makassar masih tergenang dan kendaraan pun masih takut untuk melintas di ruas jalan tersebut. Personel Satuan Brimopolda Sulawesi Selatan pun diterjunkan untuk mengevakuasi warga yang terjebak banjir di kelurahan Pabayeng-Bayeng, kota Makassar. Banjir yang mengepung kota Makassar menelan korban jiwa sodara. Seorang perempuan terjatuh hingga tewas saat rumahnya dilanda banjir. Korban tewas karena mengalami luka di bagian kepala dan ditemukan tergeletak di lantai rumahnya. Jenasa kemudian dapat dievakuasi oleh petugas dengan menggunakan perahu karet dan dibawa ke puskesmasa tempat untuk pemeriksaan lebih lanjut. Korban menikah akibat terjatuh kemudian bersama-sama warga dibawa ke puskesmasa di Pembangun Baru dan dari puskesmasa di Pembangun Baru. Dikomunikasikan kemudian keluarga dan alhamdulillah tadi sudah terpengangani oleh siap puskesmasan baru. Saudara Polres Jakarta Selatan terus memeriksa pengemudi mobil Fortuner berinis.